apakah boleh membayar zakat fitri itu dengan uang jumhur ulama mengatakan gak boleh jumhur ulama tidak boleh membayar zakat fitri dengan uang tapi harus dengan makanan maksudnya makanan pokok apa makanan pokok kita beras ya beras kalau gandum ya gandum ada yang jagung ya jagung diberikan tentunya kepada fakir miskin nah perselesaian para ulama ini ada yang mengatakan boleh dengan uang ada juga itu mengatakan boleh dengan uang dan itu ahtar dari Umar Ibn Abdul Aziz Umar Ibn Abdul Aziz bukan Umar Ibn Khotob bukan Umar Ibn Abdul Aziz ini memang cucunya Umar Ibn Khotob ada asar dari beliau dan yang lainnya juga yang mereka membolehkan dengan uang membolehkan dengan uang begitu tetapi mereka mensyaratkan bolehnya membayar zakat fitri dengan uang dengan tiga catatan yang pertama memang tidak ada makanan tidak ada makanan pokok yang kedua memang ada izin atau ada semacam keputusan dari pemerintah yang ketiga mereka katakan memang orang miskin itu butuh kalau pada hari ini bagaimana pada hari ini saya pikir tiga ini terpenuhi gitu karena memang pemerintah juga pemerintah kita dalam hal ini ya yang mengurusi zakat fitri zakat fitrah ini atau zakat fitri ini yang benar zakat fitri ya ini mengurusinya dan bahkan mereka ada keputusan ya keputusan menteri ukurannya menteri agama tentunya ukurannya sekian dan sekian mereka atur itu dan memang di negeri kita ini banyak juga orang yang membayarkan zakat fitri dengan uang dengan mempertimbangkan hal itu tadi tapi jumhur ulama mengatakan tetap makanan pokok makanan pokok dan saya pribadi condong kepada makanan pokok ya tapi bukan berarti kita menyalahkan orang yang membayarkan dengan uang membayarkan dengan uang tadi catatannya itu tiga tadi pertama ketidak ada makanan yang kedua memang ada keputusan atau ada semacam surat dari pemerintah dalam pengertian ulil amrinya itu dibolehkan yang ketiga adalah memang orang miskin itu butuh ya kalau sekarang orang miskin lebih butuh itu karena mereka kadang-kadang memang miskin sekarang tentu beda ya dengan miskin yang dulu gitu kalau miskin sekarang kadang-kadang memang kriteria miskin sekarang tentu berbeda tapi ya tetap saja mereka dikatakan miskin di zaman kita ini sekarang kan begitu baik jadi itu khilab para ulama sekali lagi saya condong kepada pendapat yang mengatakan makanan pokok yang dibayarkan ketika zakat fitri ya selamat menikmati